Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode 16-31 Januari 2021 Energi General, Kehidupan, Keuangan, dan Action Action terkait dengan pekerjaan, kegiatan, karir, ataupun bisnis kamu Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya sebelum kamu melanjutkan menonton video ini Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di video ini, kamu boleh bergabung pada membership channel NCT New Crystal Tarot Di beranda ada tombol bergabung silahkan dibaca dan pilih level berapa yang kamu butuhin Untuk mempertanyakan tentang membership dan ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi nomor whatsapp yang ada di deskripsi video ini Sekarang kita akan lihat energi kamu Hai Aries Sun Moon dan Raising Ini untuk energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni Tidak akan cocok untuk semua Aries di luar sana Apabila tidak cocok, coba cek pembacaan energi Zodiac Moon atau Zodiac Rising kamu di channel ini yang saya post Dengan periode yang sama ya Pay of Pentacles Aries kartu pertama Untuk kehidupan Two of Swords Ten of Cups Wow Untuk kehidupan kamu disini ngerasa tenang, nyaman, tentrem, adem, ayem disini ya Ada kepuasan dari batin Kepuasan hati disini yang bisa kamu rasakan pada periode ini Dan Two of Swords disini mungkin kamu ngerasa tidak bisa memilih salah satunya Tidak bisa membela kiri dan kanan Tapi dengan kartu Ten of Cups Demi kenyamanan dan ketentraman Kamu disini mungkin akan berbuat tidak adil untuk diri kamu Tapi intinya damai Cinta damai disini Untuk Aries Dan Pay of Pentacles ini berbicara tentang Taman Koin Jadi Kamu memiliki beberapa Aset sumber yang bisa Menghidupi kamu Dari aspek kehidupan disini Dan Tetapi butuh perawatan Jadi Kalaupun kamu punya pekerjaan Punya potensi Punya kegiatan Ini semuanya harus kamu Telateni Tidak hanya satu fokus saja Tapi semuanya Dan saya merasakan juga disini kamu bisa Untuk mengatasi semua sumber kehidupan kamu itu Sumber keuangan kamu itu Hanya saja disini mungkin kamu akan merasa bingung ya Apakah kamu Tetap sering-sering di rumah bersama keluarga Ataukah Ataukah Sering-sering Ke Tempat kerja kamu ya Kalaupun ini tempat kerjanya jauh Dan saya rasakan juga Di Januari Periode ke-2 ini 16-31 Januari ya Akan ada penawaran untuk kamu Tapi disini sepertinya harus meninggalkan keluarga Jadi disini yang membuat kamu bingung Sedikit sulit untuk memilih Apakah kamu terima tawaran pekerjaan ini Karena jauh dari keluarga Oke saya lihat ya Oke angel Atau anger Kemarahan Apa yang kamu marahin Sepertinya ada emosional kamu yang memuncak pada periode ini Akibat mungkin ada kaitannya dengan keluarga ya Marah terhadap salah satu anggota keluarga Atau disini kamu ngerasa Butuh relaksasi Karena kamu emosionalnya gak stabil disini Oke Saya akan lihat kelanjutannya Aries Oke ini untuk keuangan Wow Nine of pentacles Kenyamanan Dari hati kamu mendapatkan Rasa ketenterman Ya dari keuangan juga kamu nyaman Dan ada keberhasilan Ada pencapaian Dan disini Nine of pentacles Dan ace of pentacles Untuk keuangan semuanya pentacles Oh sorry disini Well of fortune ya Seperti pentacles Karena ini kartu baru ya teman-teman Tapi disini saya tetap Cepat klarifikasi ya Nah well of fortune disini Menggambarkan Ini ada Fase yang Sedikit berubah ya Tapi disini jangan khawatir Karena kamu persiapannya cukup Kuat Dari sisi cups Dan juga Pentacles Dan disini ada Six of pentacles Hasil yang sudah pernah kamu tanam Ya Dan ini terkait dengan karma Jadi Aries Ini adalah periode Dimana kamu akan Menuai karma baik Yang pernah kamu tanam Di masa yang lalu Ya Perbuatan baik Yang kita lakukan Kepada orang lain itu Nggak pernah kita ingat-ingat ya Jadi yang datang pun Gitu juga Kita nggak ingat Kita nggak sangka Loh ternyata ada yang bantu Ada yang baik Sama kita Kemudian ada yang Memberikan kita Sesuatu yang nggak kita duga Disini Dan ini bukan hanya Bernilai uang ya Tapi Disini bisa saja Bernilai dari Bisa kamu lihat dari ilmu Ya Atau dari bantuan Atau Dari Nasehat juga bisa Ya Yang tidak kamu minta Yang pada saat ini Mungkin tidak kamu butuhkan Tapi kamu dapatkan Oke Ya Ada situasi Wheel of fortune Roda keberuntungan Dan terkait dengan karma Awal baru Siap-siap untuk R.E.S. Kamu menjalani Satu fase kehidupan baru R.E.S. Dari sisi keuangan Ini Kalau ada yang sedang Kamu tunggu Ini akan datang Sabar ya Beberapa saat lagi Disini akan tiba Keuangan yang kamu nantikan Oh ini ada dua kartu Jumping Ya tapi satu ini Dari tadi Tidak mau saya balikin Unlimited possibilities Ya Jadi Ini seperti Situasi yang memang Sudah Deal Ya Tidak bisa kamu tawar-tawar Ya Kalau memang Situasi kamu seperti ini Saya rasakan memang ini Ada situasi yang memang Gimanapun jalannya Kamu akan terima ini Ya Pekerjaan Ataupun Kesempatan yang datang Yang membuat kamu Jauh dari keluarga dulu Ya ini seperti Kamu memang Sengaja dijauhkan dulu Jadi Jalani saja ini Seperti bagian dari Prosesi kehidupan kamu Yang sudah Tertulis ya Dan Ini tidak bisa digeser-geser lagi Ini sudah sampai Kamu sudah sampai Di takdir kamu Apakah ini takdir kamu Sebagai Siapa Kamu sampai Jadi kalau selama ini Aries kamu mungkin Menempuh pendidikan Ya Kedokteran misalnya Ya Atau kamu disini Getol Berbisnis Bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun Pada periode ini Kalau memang Aries kamu kencang Ya Ini kamu akan sampai Pada periode Dimana takdir menentukan Kamu gak bisa pilih-pilih Inilah takdir kamu Ketika Kamu sampai disini Terima saja dengan Terbuka Kenyataan Karena Jangan khawatir Dari sisi keuangan Kamu akan dibuat nyaman Dan akan dibutuhi Ya Oke Kemudian disini Akan Saya lihat dari sisi Pekerjaan Dan karir Bisnis kamu Ya Two of pentacles Kartu pertama Aries Wow Ya Knight of wands Sepertinya disini Kamu bimbang Tapi sementara Waktunya disini Gak bisa nunggu Kamu mikir panjang Disini ya Kamu terlalu lama Aries mikirnya Udah deh cepet deh Pokoknya packing-packing Pergi berangkat Gitu Ya oke Satu sisi Satu kartu lagi Ya Kan Satu dua Tiga Empat Lima Enam Oh sudah ada Tulisannya Enam Caps Ya Jadi disini adalah Situasi Dimana kamu Kembali Terkenang Memori Masa lalu Mungkin ini adalah Priority Yang pernah terjadi Di beberapa Tahun yang lalu Puluhan tahun yang lalu Dimana kamu stabil ekonominya Dimana kamu nyaman Dan kemudian dulunya Anjlok Kemudian kamu berjuang Nah kamu sampai lagi disini Bertahun-tahun kamu berjuang Dari sisi keterpurukan Ketika sampai di takdir ini Kamu terkenang lagi Ya dulu saya memang pernah Sesenang ini Saya pernah sebahagia ini Dan kamu ingat-ingat Orang-orang dulu Yang pernah Bersama dengan kamu Ketika kamu Dulu berada di titik Tertingginya Dan areas ini Seperti kesempatan lagi Untuk kamu berada Di titik yang sama Di beberapa puluh tahun Yang lalu Jadi Gunakan kesempatan ini Agar tidak melakukan Kesalahan yang sama Dan Kalaupun Nantinya Masa ini berakhir lagi Kamu sudah punya Planning ya Untuk bertahan Di masa-masa sulit Karena Ya roda itu berputar Roda kehidupan berputar Ya Kadang dibawa Kadang di atas Ini kamu balik lagi Ke atas Dan Kayaknya Semesta gak nunggu Kamu terlalu Mikir-mikir disini ya Kalaupun kamu Tunda-tunda Tunggu dulu Saya mikir dulu deh Ini keluarga gimana Ini anak-anak gimana Ini istri saya gimana Suami saya gimana Kayaknya Ini gak ada waktu Oke Gak ada pilihan Untuk kamu Dan Untuk pekerjaan Mungkin kamu disini Akan terkait dengan Pekerjaan dulu Yang pernah kamu tinggalkan Tapi Bukan kamu yang menekuni Mungkin kamu jadi Pernah sehat ya Atau Ya Ada kaitannya Dengan Background kamu Di masa yang lalu Ilmu apa Yang dulunya Pernah kamu pelajari Itu gak serta-merta Hilang Gak serta-merta Gak kamu butuhin Dan ini Kamu butuhin juga Di prosesi kehidupan Kamu saat ini Terkait dengan Pekerjaan karir ya Ada juga disini Orang masa lalu Yang hadir Datang kembali Ada reuni Teman-teman sosial disini Sepertinya sudah mulai Netral ya Untuk kamu Arias Jadi kamu mungkin Akan terhubung dengan Teman-teman dari masa lalu Yang selama ini Gak komunikasi Ini bisa saja Dengan Ini Night of Wands ya Mereka akan Menghubungi kamu lagi Atau keinginan kamu disini Untuk menghubungi mereka lagi Oke Satu kartu Movement Movement Into Balance Oke Arias Seperti yang saya katakan Move Bergeraklah Arias Apalagi yang kamu pikir Terlalu banyak mikir Terlalu bimbang disini Akan membuat kamu Ketinggalan kereta Ya Ini roda Berputar terus Ambil kesempatan ini Karena kesempatan itu Gak bisa dikejar Tapi datang Ya Tapi dengan kartu Unlimited Possible Ini ada harga mati Arias Kamu sepertinya Memang harus Melakukan sesuatu Yang berbeda disini Ini sudah langkah Langkah perjalanan Kehidupan kamu Seperti tujuan Kehidupan kamu Yang sudah Kamu pasrahkan Sebelumnya Kepada yang maha kuasa Dan kamu disini Diarahkan Ayo 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 Kesini Arias Jadi kamu sudah Gak bisa Tunggu dulu Tunggu dulu Gak bisa Ya disini Kamu sudah Dilihat siap Ya Lihat ini Singanya sudah Mandang kamu disini Ya Dengan Nine of pentacles Ya Siap gak siap Kamu disini Udah Sebenarnya Udah siap Hanya saja Pikiran kamu Yang merasa Kamu belum siap Semesta Lihat kamu Udah siap Oke Hanya disini Kamu butuh Keyakinan diri Melangkahkan kaki Action Oke Arias Saya pikir cukup Sampai disini Mungkin ada Kaitannya Nantinya Dengan Asmara Maka itu Nantikan video Selanjutnya Dari channel ini Untuk pembacaan Asmara kamu Terima kasih Jangan lupa Di like Comment Share ya Teman-teman Nantikan video Video selanjutnya Dari channel ini Semoga kita ketemu Di video berikutnya Salam Angkat penuh cinta Bye